Cukup mudah, hanya menunjukkan saja KTP ibu, KK ibu, sama surat keteran lain. Jadi enggak perlu fotokopi, kita hanya pinjam menunjukkan saja untuk input data saja. Cukup di RSKK saja? Cukup di RSKK. Tidak. Enggak perlu, dan ditunggu bisa. Ditunggu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSKK, senang sekali hari ini kami bisa menyapa kembali sahabat RSKK. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan kabar gembira gitu ya. Jadi saat ini di RSKK ada layanan asik, asik 3 in 1. Apa itu asik 3 in 1? Bersama saya sudah hadir Mbak Hervina dari Ruang Neonatus dan juga Pak Neri selaku PIPP di RSUD Kabupaten Kediri. Mbak Vina, ini di Neonatus RSKK itu kalau saya lihat lingkat dunianya tinggi ya Mbak Vina? Iya dokter. Untuk pasannya lumayan. Variasi kasusnya gimana Mbak Vina? Untuk variasi kasusnya itu bermacam-macam dokter. Kan karena kita rumah sakit rujukan ya, jadi yang layanan di RSKK itu ada yang istilahnya patologis atau yang sakit juga ada yang sehat dokter. Iya. Mbak Vina, kalau yang sakit itu berarti ada yang dirawat di ruang intensif ya Mbak Vina? Iya, datang nuju dokter. Iya, berarti pakai alat. Iya, pakai alat. Bisa sampai alat ventilator ya Mbak Vina? Iya, terus dokter. Mbak Vina, kalau yang kita tahu bayi pakai alat bantu nafas itu biasanya biayanya cukup tinggi. Nah selama ini untuk pembiayaan mereka gimana Mbak Vina? Ada kendala atau tidak? Untuk pembiayaannya Alhamdulillah buatan-buatan kendala, dapat tidak kendala. Jadi untuk ibu-ibu yang lahir di RSKK sebagai besar memakai BPJS. Jadi kalau ibunya BPJS, apapun jenisnya BPJS itu, bayinya bisa langsung mendaftar BPJS juga dokter dan langsung bisa digunakan dokter untuk pelayanan. Berarti ada persaratan-persaratan yang harus dipenuhi. Nah ini berarti ranahnya Pak Neri ini apa Pak Neri syaratnya agar bayi ini bisa di cover? Untuk daftar BPJS bayi, sebetulnya mudah saja. Baik karena bayi itu mengikuti ibu. Kalau ibunya punya BPJS, berarti bayinya bisa punya asal, memenuhi syarat tadi dalam pengajuan cukup mudah. Hanya menunjukkan saja KTP ibu, KK ibu, sama surat keteran lain. Jadi tidak perlu fotokopi, kita hanya pinjam menunjukkan saja untuk input data saja. Dan cukup di RSKK saja? Cukup di RSKK. Tidak perlu datang ke kantor BPJS ya? Dan ditunggu bisa. Ditunggu bisa. Nah Pak Neri, ibu peserta BPJS kesehatan itu kan bervariasi ya? Ada yang mungkin latar belakangnya PNS? Iya. Atau mungkin ada juga yang mandiri? Ada juga yang BPJS yang dibayar sama pemerintah? Ini ada perbedaan nggak Pak Neri untuk syaratnya? Sebetulnya syarat itu secara garis besar sama. Hanya perbedaannya kalau mandiri. Bukan istilahnya peserta, bukan penerima upah ya. Itu harus bayar dulu, langsung aktif. Bayarnya ke? Sangat mudah di sini, RSKK. Di RSKK bisa? Bisa. Pakai apa ini Pak Neri? Langsung ke kooperasi bisa? Langsung ke kooperasi. Wah asik juga ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana. Nggak usah keluar rumah sakit, bisa selesai di RSKK karena kooperasinya RSKK juga sudah bisa melayani. Kalau pakai online itu bisa nggak Pak Neri? Bisa pakai online. Pakai aplikasi itu ya? Jadi Mbanking bisa kalau pasien punya atau mungkin juga pakai aplikasi yang lain. Pak Neri, saya pernah dengar kalau misalnya dari peserta penerima upah misal PNS, kan biasanya ada batasan anak yang di cover ya Pak Neri. Nah ini gimana kalau misalnya anak nomor berapa yang di cover Pak Neri? Memang sesuai aturan pemerintah di cover sampai anak ketiga. Anak ketiga. Nah otomatis anak keempat itu harus daftar mandiri. Daftar mandiri. Prosedur sama, nanti sudah punya nomor, bayar langsung aktif. Bayar langsung aktif. Jadi sahabat RSKK ini memang benar-benar asik ya. Apa aktif seketika? Tidak perlu jauh-jauh pengaktifan, kepesertaan BPJS bayi baru lahir. Bisa aktif saat itu juga dan cukup di RSKK. Tidak jauh, tidak perlu keluar dari rumah sana gitu ya. Mbak Vina, saya dengar katanya juga ada layanan lain ya. Yang dengan melahirkan di RSKK, nanti bayi baru pulang bisa dapat tiga kartu. Putri ini, Mbak Vina, ini kartu apa aja, Mbak? Yang pertama, bayi sudah dapat KIA, kartu identitas anak. Yang kedua, akte kelahiran. Akte kelahiran. Terus juga ada KK juga. Ada KK juga. Jadi untuk bayi-bayi atau ibu-ibu yang melarikan di RSKK, itu asalkan ibunya masih ngamar atau masih opname di RSKK, itu kita anjurkan untuk segera ngurus sekalian. Dibantu oleh petugas. Iya, dibantu-petugas. Jadi untuk ngurus akte tadi atau 3 in 1 tadi, itu sekedar setor mau, dokter. Setor saja. Tidak perlu ke kantor di Spenduk Capil ya, Mbak Vina. Iya, dokter. Tidak perlu, dokter. Cukup ke RSKK. Nah, Pak Neri, kembali ke asik tadi ya. Misalnya bayi ini lahir di rumah sakit A, kemudian dirujuk ke RSKK karena butuh alat bantu yang khusus. Ini bisa dibantu enggak, Pak Neri? Asal dia, tadi dikatakan pelayanan di sini. Iya, pelayanan di sini. Sangat bisa sekali. Karena dia memerlukan pelayanan di sini, otomatis disinggung Mbak Vina tadi biaya yang tinggi dan lain sebagainya. Kalau menggunakan BPJS, karena akan mempermudah semuanya. Kita bisa membantu untuk membuatkan BPJS, bayi baru lahir, maksimal 28 hari, dok. Jadi, meskipun tidak lahir di RSKK, kalau memang bayi ini mengakses pelayanan di RSKK saat usia 0 sampai 28 hari, ibunya peserta BPJS, maka kita, RSKK, bisa membantu kepengurusan kepesertaan BPJS. Jadi, asik, aktif seketika. Jadi, sahabat RSKK, kami saat ini ada layanan asik 3-in-1. Asik, itu untuk kepesertaan BPJS yang bisa aktif saat itu juga. Hari itu juga tidak jauh-jauh cukup di RSKK. Kemudian, juga bagi bayi baru lahir, yang ibunya memiliki KTP Kabupaten Kediri, maka kami juga ada layanan 3-in-1. Jadi, saat bayi ini pulang, maka akan mendapatkan kartu identitas anak, kemudian kartu keluarga, dan akte kelahiran. Asik 3-in-1. Demikian, sahabat RSKK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.